Ada beberapa yang belum cuti nih Pak, bahkan yang menjalankan presiden pun juga masih menjabat gitu Pak. Tanggapan sendiri seperti apa Pak? Kalau bab itu sebenarnya cukup sedih ya. Mungkin dia punya standar moral sendiri, tetapi kalau kita ingin jadi presiden itu kan orang paling nomor satu. Mestinya dia sudah betul-betul belajar untuk memisahkan. Antara mana kepentingan yang memerlukan landasan moral yang kuat, dan mana yang cuma secara hukum. Kalau presiden pandangan saya tidak bisa sekedar hukum. Hukum wajib, tapi nurani dan moral itu lebih utama. Baik ke menterinya juga Pak, seharusnya harus cuti juga berarti atau gimana Pak kalau menterinya Pak? Kalau aturannya sih tidak harus cuti, tetapi masyarakat bisa menilai mana yang betul-betul. Karena sangat susah nanti membedakan antara menggunakan fasilitas negara atau tidak. Misalnya presiden, nggak mungkin walaupun presiden cuti tidak dilekatkan dengan pas pampres. Karena itu memang wajib. Pas pampres dibiayai oleh negara. Menteri juga akan seperti itu. Sehingga kita jadi kucing-kucingan, kayak mencari celah-celah dalam kerangka hukum. Padahal demokrasi yang baik bukan mencari celah dalam kerangka hukum, tapi betul-betul menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh nurani. Apakah menterinya yang menjalankan kita harus menurunkan diri dari jabatan? Lagi-lagi kalau aturan tidak, tetapi kan kita ingin demokrasi ini bukan sekedar pertarungan kekuasaan. Dia jadi pendidikan publik tentang etika, tentang kenegarawanan, tentang nilai-nilai, tentang prinsip. Kalau sekarang jadinya tabrak aja semuanya. Dan itu menurunkan kualitas demokrasi kita. Ini duga nih Bu Iriana, Pak, yang ngacungkan jari-dua jari itu seperti apa, Pak? Harapannya, Pak? Saya tidak mau suuzon, boleh jadi dia lagi dada-dada gitu ya. Tapi kalau betul, Bu Iriana itu mengeluarkan dua jari, itu melanggar. Jangan kan Bu Iriana, ASN saja tidak boleh ya. Karena Bu Iriana posisinya sangat tinggi, istrinya Presiden. Enaknya Bawaslu menindaklanjuti kalau ada yang melaporkan. Terima kasih banyak, Pak.